Terlihat Makonta, ini kuping gajahnya, ini kelihatannya balenya. Hati-hati, unfinished dong. Di sana seperti jalan menuju surga, teman-teman. Jalan menuju kayangannya. Ini pintu gerbangnya. Jalan menuju kayangannya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam ulayah. Ketemu lagi dengan Cakra Ponorama. Kali ini saya akan ke Coba Pertapaan lagi. Yang berada agak tinggi sedikit lokasinya. Yaitu di Siti Inggil. Yaitu teman pertapaan Joko Lelono. Teman pertapaannya Joko Lelono. Nanti kita ke sana. Jadi lokasinya lumayan tinggi. Kurang lebih beberapa meter naik ke atas. Kita bertemanin sama Mbak TVI dan melaku TV. Oke, kita naik sobat Cakra Panorama. Jadi ini adalah tempat pertapaan Joko Lelono. Yang lokasinya itu lumayan anjak. Lumayan naik. Seperti di atas awan ya teman-teman. Seperti ini. Sobat Cakra Panorama. Di depan ini itu ada pohon yang sangat besar sekali. Yang ditutupi oleh kain putih. Nah kita naik ini melewati ini ya. Batu gunung atau batu andesit yang ditata. Menyerupai tangga seperti ini. Sangat luar biasa ya. Di sana seperti jalan menuju surga teman-teman. Jalan menuju kayangan ya. Ini pintu gerbangnya. Ini juga sudah batu-batu yang sangat besar ya. Nah kita naik lagi teman-teman. Ke atas. Kita melewati anak tangga. Kemiringan 70 derajat. Oke. Sobat Cakra. Kita naik. Hati-hati ya. Tetap syabdi. Teman-teman. Nah ini. Ini ada. Tulisan ya. Di sini menyebutkan. Bahwasannya di sini. Itu ada dua. Yang menyerupai makam. Terbuat dari batu andesit ya teman-teman. Nah di sini tertulis. Yang Joko Lelono sama Yang Joko Umbaran. Kalau kita melihat artinya. Lelono itu adalah berkelanah ya. Jadi yang suka berkelanah ya. Kalau Umbaran istilahnya di. Barno gitu lah. Nah di dalam ini itu. Batu andesit. Yang ditutupi oleh. Kain kafan. Atau kain putih. Teman-teman. Dari Joko Lelono. Iya makan. Iya makan. Joko Lelono. Ya oke. Ini sudah ada di sini. Ini kita tinggi sekali ya. Mas-masan cukup ya. Joko Lelono gak? Joko Umbaran. Ini batu andesit full ya. Teman-teman. Ini batu andesit. Jangan pertapaannya ya. Kita berada di atas. Sobat Cakra Panorama. Nah di dekat. Dari. Makam yang. Joko Umbaran. Sama. Joko Lelono. Itu. Ada juga. Batu. Apa kan? Batu apa ini kan? Itu kelihatannya meja persajian. Meja persajian ya. Jadi untuk makan-makan gitu ya. Itu untuk menaruh sesaji. Oh sesaji ya. Sedangkan di sini ada Altar Tunggal. Di Dugat. Nah ini ada fragment Arcah Ganesha. Anfin di sini. Nah ini terlihat makota. Ini kuping gajahnya. Ini kelihatannya belalainya. Tapi anfinis. Dan fragmentnya ini. Gak kelihatan ya. Karena memang tertutup lumut ini. Altar Tunggal. Di sini juga mungkin. Dikari lagi itu ada ya kayaknya. Iya. Di sini. Di sana ya. Gak kelihatan gantar itu ya. Gak kelihatan ada sesuatu yang tersembunyi. Dan terpendam di sana. Misalnya seperti ini ya. Ini ada semacam struktur. Undak ya. Berundak. Yang sampai bawah sana. Yang sayang memang tertutup semak belukar kondisinya. Seperti ini ya. Nah ini. Jadi kayak seperti di penanggungan ya. Iya. Ini banyak sekali. Semacam situs altar. Atau kemudian pundang berundak-undak. Yang seperti ini. Yang di sini memang cukup berbengkale. Kurang perhatikan ya. Nah seperti ini ya. Ini jejak altar Tunggal. Di sini ada fragment kepala Ganesa. Kelihatannya ini ya. Yang fragmentaris. Ada markup. Ketik gajah ya. Sama galenya itu terlihat di situ. Serta ini ada persajian ini ya. Sajiran. 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 Serta pergupaan banyak. Rampai dan sebagainya ya. Termasuk ini ya. Ada semacam janur ya. Yang dilit-lilit ini adalah salah satu bentuk persajian. Ya bener ini. Ini berundak kan ya. Ini kayak penanggungan Pak. Ini berundak. Ini ya turun ya. Kayak tangga untuk ke altar ini ya. Masuk. Coba kita hantar. Sampai ke bawah. Jadi gaudi gitu kan. Ya itu sambungan ya Pak. Ya sambungan ya ya. Coba kita turun ya teman-teman ya. Untuk melihat tempat ini ya. Ini tangga berundak. Ini kalau tidak salah seperti persis di penanggungan ya. Yang berada di Gunung Saraklopo. Baik di Bekel ya. Sama ya. Candi Putri. Kendali Sodo. Dan lain sebagainya. Yang berada di penanggungan. Ini mirip ya teman-teman. Ini di dizer ya? Ini di mic. Ya. Ini di sini. Ini bien juga. ini tepat saya malah cepat lihat atasnya lho yg watu dok yang desit full di mana ini desit dok ini desit ini ini bukan ya ini 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 memang tidak rapi iya terbengkalai dan dibersihkan di ekskavasi kan ini 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 jadi ini adalah ada tangga ya tangga yang memang menyusun ke atas ya ke altar kalau nggak salah itu ya di atas itu naik seperti ini Oke sobat cakra penorama ini saja yang dapat kami sampaikan ya nanti kita akan setelah ini kita akan ke pertapaan Prabu Brawijaya